Hai untuk layar tampilan saya sudah muncul temen-temen sudah ya sudah Pak sudah saya udah dong Oke terima kasih saya langsung aja mulai sudah menunjukkan jam 12.30 ya lebih dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang buat teman-teman dari seluruh Indonesia ya untuk bergabung di acara ngobrol modplash searcher yang kelima ada pun kali tema kali ini yaitu mengembangkan modplash dengan IOT Blink tapi nanti lebih banyaknya nanti kita akan membahas fitur-fitur di IOT Blink tersebut kenalkan dahulu nama saya Bu Atasan saya dari Sederjo asal saya dan kemudian ini adalah kontak saya ini bagi teman-teman yang chat ingin bertanya dengan modplash ataupun apa-apa saja yang berbeda dengan silahkan dan saya punya blog yang namanya blogspot.com ya di situ ada banyak artikel saya mulai dari tahun 2012 tentang dunia permutbasan jadi saya kenal modplash itu sejak 2012 pertama kali di bidang sekada dan saya selaku di pondersimor dan grup modplash Arduino di Facebook maupun di WI Group ada pun aturan ngobrol kali ini yaitu peserta nanti saat saya presentasi ini tak tolong diposisikan mute semuanya ya mikrofonnya kemudian kecuali saat ada tanya jawab silahkan di unmute jika ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat ya kemudian peserta tidak diberikan share di link mobil ke orang lain jadi link zoom ini saya hanya bagikan kepada peserta yang melakukan registrasi di WA tersebut ketimbangan di apa terus jadi di ngobrol kali ini jadi tidak mengeluarkan sertifikat jadi beda dengan kalau workshop online workshop online itu saya mengeluarkan sertifikat bedanya di situ ada pertujuan kalau ngobrol kali ini yaitu pondersimor yaitu sharing ilmu tentang dengan pengopi Arvino, ISP, baik itu SP826, maupun SP32 dan sistem IoT yang kedua yaitu mengetahui modplash dikembangkan dengan IoT Blink jadi yang ketiga yaitu menjalin talif seberan seluruh dunia Sekali ini saya akan men-share pengertian apa itu modplash jadi teman-teman yang belum mengenal modplash biar lebih memahami apa itu modplash modplash itu sebuah protokol ya yang mana protokol itu merupakan sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau modul dan aturan ini itu harus ditemui oleh pengirim dan penerima agar berkomunikasi dapat berlangsung dengan baik jadi agar komunikasi antar PC satu dengan PC yang lainnya itu bisa komunikasi maka harus ada protokol yang sama jadi contohnya disini ada modplash dan modplash jadi harus kalau dia sudah sama komunikasinya maka dia bisa berkomunikasi jadi contohnya kayak di kehidupan kita sehari-hari ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura kalau kita menggunakan bahasa itu misalkan suku Batak dengan orang Madura kalau tidak sama protokolnya berarti dia bisa komunikasi seperti itu jadi antara alat dengan alat, Arduino dengan Arduino maupun ESP dengan ESP nah itu kalau dia memiliki satu komunikasi dia bisa berkomunikasi jadi modplash itu sebuah protokol komunikasi serial yang pertama dia menggunakan serial yang dipublikasikan oleh modikon pada tahun 1979 yang mana pertama itu diaplikasikan di dalam programmable logic control atau yang biasa disebut dengan PLC jadi modplash ini untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan jadi perangkat dalam satu jaringan dan sering digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan pemantau dengan remote terminal unit pada sistem skada ini adalah contoh peraturan modbus ini adalah contoh peraturan modbus di sini ada power meter ada relay proteksi ada modul I.O. ada PLC smart relay di sini ada inverter di sini ada CMOR kemudian ada temperatur controller ini semua ini adalah peraturan modbus kita langsung saja ke jenis-jenis modbus jadi jenis modbus itu ada tiga yang pertama ada modbus RTU yang mana dia itu merupakan varian modbus yang seringkas dan digunakan untuk komunikasi serial yang mana dia dilengkapi dengan CRC sedangkan kalau yang modbus ASC itu digunakan dalam komunikasi serial juga tapi dia menguatkan karakter ASC sedangkan modbus TCP itu perkembangan dari modbus serial ke modbus TCP dengan jaringan TCP IP jadi buat komunikasi modbus itu ada serial ada TCP IP jadi kadang orang menyebutnya modbus RS per 85 jadi itu bukan jenisnya modbus tapi jenisnya modbus RTU tadi kalau RS per 85 itu bentuk pot fisiknya jadi kalau di perumpamaan kalau kita jalan antara jalan kampung sama jalan tol jalan tol itu TCP IP jalan kampung itu serial itu badannya sedangkan karakteristis modbus itu dia yang pertama dia sistemnya master itu mempuling ke slave jadi bukan slave ini yang kirim data secara langsung ke master jadi kalau ada yang aktif itu yang master saja kemudian yang kedua jadi tidak sampai adanya tertabrakan antar data di slave ini makanya kalau master aktif dia tidak ada proses tabrakan data di sistem jaringan RS per 85 ini yang kedua dia tidak mempunyai time tag atau waktu jadi data yang dikirimkan modbus itu frame nya tidak ada waktu waktu sekian yang kedua dia data yang dikirimkan itu sesuai yang diminta jadi misalkan si master meminta data tegangan di power meter ini meskipun power meter ini mempunyai data arus, frekuensi kemudian daya, energi tetapi ketika master meminta tegangan maka yang dikirim itu pun tegangan saja dia tidak mengirim semua data yang dia punya itu karakteristik dari modbus ada pun jenis-jenis penyimpanan data modbus yang pertama dia itu coil status coil status ini penyimpanan registrar itu dari 0-0 sampai dengan 9.999 yang kedua yaitu input status yaitu penyimpanan data dari 10.001 sampai dengan 9.199 yang ketiga input register input register ini dia penyimpanan datanya mulai dari 30.001 sampai dengan 39.999 kemudian yang terakhir yaitu holding register holding register ini penyimpanan datanya itu di register 40.001 berarti kalau kemarin yang 4 berarti dia ikut holding register ada pun frame nya modbus pertama si master ini melakukan pengiriman data ke slave jadi pertama yang dilakukan penanyaan itu urutannya slave nya berapa function code nya apa function code itu penyimpanan data seperti holding register input register tentu kemudian start address yang diminta itu berapa dan jumlahnya berapa dan kemudian diikuti dengan CRC kemudian slave akan menjawab sesuai dengan yang diminta saya address sekian tik 2 kemudian pengikutnya holding register sesuai yang diminta tadi dan jumlah bed nya sekian ini data saya kemudian diikuti dengan CRC ini adalah frame nya modbus untuk buat menganalisa modbus itu ada modscan ataupun modbus full jadi menguat ngecek misalkan nih lagi develop apa sebuah alat yang dari arduino yang mana itu dijadikan sebagai modbus rpu ataupun wasdgp buat ngecek apakah dia sudah ada modbus nya itu bisa dilakukan pengenjakan dengan software modscan atau modbus full dari penjelasan modbus mungkin ada yang perlu tanyakan silahkan chat di zoom jika tidak ada saya lanjut tentang bling jadi teman-teman ya kalau kurang paham dengan modbus silahkan langsung dilakukan chat di itu ya di kolom chat ya oke ada yang bertanya apa sampai kasih modbus itu untuk apa saja oke aplikasi modbus disini tadi yang sudah saya sebutkan pak dia kebanyakan dipakai di pabrikan atau di dunia industri yang mana biasanya buat sistem monitoring maupun kontrol pak jadi misalkan kalau di power meter power meter pak ya di pabrik-pabrik itu kan sekarang sudah banyak power meter yang sudah integrasi dengan protokol modbus bug jadi misalkan ini untuk agar bisa dimonitoring data-data yang di power meter itu untuk sistem kontrol center atau pusat kontrol ya ya itu bisa dilakukan dengan jaringan apa kayak jaringan monitoring seperti itu sudah terjawab pak Eko pak Eko bisa di unmute pak Eko oke pak Eko tidak install berarti ke pak Suyat penjelasan mengenai CRC gimana Cak CRC saya ini belum seberapa paham ya kalau secara umum aja kalau secara umum itu CRC itu ketika master mengirim CRC sekian maka slave itu kalau data nya sudah sesuai maka slave itu akan mengirim sesuai dengan CRC yang dikirim oleh master begitu pak Suyat secara gambaran umumnya kalau dia datanya tidak sesuai maka CRC nya tidak akan dikirim sesuai dengan yang diminta master copy pak Suyat saya belum mendalami tentang CRC pak Suyat oke terima kasih Kak lanjut Pak Ahmad apa beda modbus probibus dan failbus oke yang saya ketahui hanya modbus saja mungkin dia itu sama aja jenis protokol cuma beda pengeluarannya mungkin modbus itu dari modicon kalau probibus itu dari pabrikan mana seperti itu terkopi pak Ahmad jadi itu jenis protokol yang mana-mana dia kenalkan dari pabrikan mana seperti itu kalau yang modbus kan sudah familiar itu oke Pak makasih Pak lanjut sama-sama Pak Fawzul maaf Pak tanya apa bedanya input register dan input status selain data dari penyimpanan jadi gini kalau input register itu penyimpanan datanya itu dia bilangannya itu 0 sampai dengan 65535 kalau input status itu hanya logic 0 1 jadi true atau false seperti itu itu bedanya jadi misalkan kita nih ingin menyimpan data pengukuran dari sensor apa temperatur berarti kan penilainya kan lebih dari 1 bisa sampai 10 30 100 derajat seperti itu nah itu berarti nanti penyimpanan data nya itu di input register maupun di holding register kalau hanya status kayak on sama off nah itu bisa dilakukan penyimpanan data di input status begitu Pak Fawzul Pak Fawzul jadi input status itu dia hanya bisa read aja ya datanya bisa dibaca aja kalau coil status bisa juga write atau nulis nah holding register holding register bisa nulis juga nulis dan baca itu bedanya kemudian Pak Derby oke Pak ekotete Pak Derby fungsi code write multiple register tidak dibahas Pak jadi write holding register itu sebenarnya di holding register ya cuma dia fungsinya di nulis aja jadi tidak dibahas lebih jauh lagi itu ada kan ada write multi register ada preset multi register gitu ya Pak Derby ya jadi kalau preset single register itu di coil status kalau write multiple holding register itu di holding register saya belum bahas lebih dalam itu Pak Derby Pak Derby oke Pak Derby ngerti Pak kalau masalah lebih dari satu bisa tidak Pak selama itu jaringannya serial dia itu tidak hanya antara terawat untuk lihat atau also ным �� gereja pertanyaan Anda Oke, maaf tadi terputus jaringannya. Untuk layar monitor sudah muncul, menurut saya? Sudah ya? Oke. Tadi catnya sudah terputus juga. Oke, saya lanjut. Tadi yang pertanyaan yang belum terjawab, silakan di-copy pertanyaannya. Karena di sini tadi catnya sudah hilang ya. Masalah Pak Udan, tanya email Blink tidak bisa dikirim, kenapa harus, apa yang harus dilakukan? Oke, Pak Udan nanti ya, masalah Blink ya Pak Udan ya. Kita lanjut. Kalau metbas sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke Blink. Jadi teman-teman, tadi sempat terputus catnya. Saya lanjut ke Blink. Tengah ya itu, dia itu sebuah platform untuk aplikasi OS mobile, baik itu iOS maupun Android. Kemudian dia itu... Saya close dulu. Nah, dia itu bertujuan untuk mengendali modul seperti Arduino, Raspberry Pi, ISP8266, ISP32, dan lain-lain. Yang mana dia itu dikendalikan melalui jaringan internet. Di sini ambil contohnya, di sini ada Arduino Mega, di sini ada PowerMeter. Jadi, data yang di PowerMeter ini bisa dimonitoring dari cloud. melalui IOT Blink, nah itu melalui media. Di sini misalkan Ethernet Shield bisa melalui ISP ataupun Ethernet Shield. Nah, di sini koneksi ke Wi-Fi Reuter, buat ke jaringan ke cloud-nya Blink. Kemudian, bagaimana cara penggunaan Blink? Yang pertama, jadi teman-teman silakan install aplikasi Blink-nya ya. Silakan install aplikasinya Blink, bisa download di Play Store. Jadi, kemudian buka aplikasinya, silakan set up, bikin akun baru. Yang kemarin mau pakai, apa, pakai bunyanya serang, silakan teman-teman gunakan server itu, dia gratis. Ntar saya jalankan aplikasinya, itu saya dulu, PowerMeter. Jadi, dia itu energinya sampai dengan 9 miliar, tapi berapa kemarinnya? Atau mungkin di sini, masnya ada enggak yang dari serang kemarin ya? Silakan ya teman-teman untuk menginstall Blink. Kalau tidak salah, servernya itu iot.serangkota.go.id Sebentar, saya jalankan aplikasi saya dulu. Teman-teman ya, silakan atau menginstall aplikasi Blink ya. Untuk lebih mengetahui tentang apa itu iot Blink. Eh, apetit. Jadi, di sini teman-teman ya, langsung saja sambil praktek ya. Pertama, teman-teman, kalau pakai servernya, apa, punya serangkota, bikin create new account, ya. Silakan masukkan email dan passwordnya apa. Kemudian di bawah sendiri ini, itu silakan diklik. Nah, kemudian customnya itu silakan diketik iot.serangkota.go.id Diganti ini saja. Kemudian klik OK. Setelah mengisi email dan passwordnya, silakan seek up. Nah, karena saya saat ini sudah mengisi. Jadi, dia mempunyai energi sampai dengan 99. Nah, sedangkan kalau menggunakan servernya resmi dari Blink, itu bisa... Oke, Pak Eko. Jadi, kalau menggunakan di Blink, itu hanya mendapatkan hanya 2 ribu saja di sininya. 2 ribu saja. Jadi, kemarin dari masnya sudah saya tanyakan, dia diperbolehkan menggunakan servernya serangkota ini. Jadi, teman-teman nanti bisa memuatkan widget-widget yang di sini. Karena widget-widget ini kan harganya kan lumayan. Jadi, kalau 99 juta ini tidak sampai habis lah. Seperti itu. Oke, kalau sudah install, sudah bikin akun, nanti akan muncul new project. Misalkan begini. Nah, new project. Nah, pertama kali dia akan muncul new project di sini. Silakan tekan new project ini. Kemudian ketik nama projectnya apa. Misalkan project ngomong B. Kemudian botnya di sini menggunakan bot ISP8266. Kalau mau ganti misalkan Arduino Uno, Mega, atau ISP32 bisa diganti di sini. Kalau ISP8266 berarti dia menggunakan tipe Wi-Fi. Silakan di-create. Dia akan otomatis akan mengirim email. Nggak tahu dia email-nya sudah diaktifkan atau belum. Nah, di sini akan muncul email. Di sini. Oh, namanya yang lalu. Belum. Gue nggak capat email nih. Apa dia masuk? Nah, nanti akan muncul token di sini. Silakan teman-teman di-check. Nah, misalkan servernya itu dari kolom info ini dia tidak mengirimkan email. Bisa di-check di aplikasi Blink-nya sendiri. Silakan tekan tombol ini. Apa ini? Namanya baut ya. Nah, baut. Kemudian di device ini silakan di-click. Nah, kemudian akan muncul ini. Ini silakan di-click. Nah. Nah, di out token ini silakan di-click. Dia akan otomatis ter-copy. Nah, dari token ini silakan di-copy. Kemudian ditaruh di... Di aplikasi Arduino nanti. Nah, open example. Misalkan menggunakan ISP tadi ya. ISP8266. Silakan Blink. Kemudian cari Wifi. Nah, di sini cari ISP8266 Standard Loan. Begitu teman-teman yang sudah siap untuk dengan hardwarnya, bisa dilanjut dengan praktek. Nah. Tadi yang tokennya di sini tadi itu silakan dilakukan di-copy di sini. Taruh di sini. Misalkan contohnya... Sebentar. Sebentar ya. Teman-teman mungkin yang dari Kominfo itu apakah dia otomatis nge-mail atau enggak. Soalnya kapan hari dia sempat terkirim ke email juga. Jadi, token yang disampat dari itu tadi, dari aplikasi silakan di-copy. Di-copy. Setelah di-copy, kemudian dimasukkan ke dalam... Ini sebetulnya kan di sini sudah masuk ke sini. Nah, setelah itu setting nama Wifi-nya. Nama Wifi-nya. Misalkan pakai tethering HP. Silakan ketik saja nama hotspot HP-nya apa. Kemudian password-nya apa. Password Wifi ya. Setelah itu silakan klik tool. Kemudian pilih bot-nya sesuai dengan yang dipunya. Misalkan saya lagi menggunakan NodeMCU. Berarti saya harus pilih NodeMCU. Kalau Wemos, berarti silakan dipilih Wemos ya. Tergantung teman-teman. Untuk masalah rangkaian sudah saya kirimkan ke teman-teman ya. Kemudian sudah, sudah dipilih NodeMCU. Kemudian dia ikut dipot berapa. Misalkan di sini deteksinya di COM15. Bisa bapak cek di device manager. Host address diisi apa ya Pak? Host address yang mana Pak Samuel? Di sini, di sini. Yang tadi ya. NodeMCU saya ya. Dia deteksinya di COM15. Maka di sini harus disetting COM15. Jika sudah sesuai semuanya. Mulai dari token. token maupun nama Wifi. Itu bisa langsung dilakukan upload. Klik upload. Skate Blinknya itu ambilnya host address custom di Blinknya Pak Pak. Host address di aplikasi Blinknya ya. Saya hadir tadi iot.serangkota.co.id Yang ini Kak Samuel? Yang ini bukan? Pak Samuel bisa di mute. Unmute. Nah, itu diisi iot.serangkota.co.id. Nah, itu kalau ingin menggunakan servernya Kominfo Serang Kota. Nah, kalau menggunakan server aslinya Blink, berarti tidak usah dipindah ke custom. Tetap di posisi Blink. Itu bedanya. Oh ya, berarti di sini harus disetting juga berarti. Sebentar. Di sini servernya harus diganti juga. Berarti pakai example yang... Terima kasih telah menonton. Servernya kata Blinknya penuh. Penuh gimana ya? Bisa di capture. Dikirim di chat zoom. Tidak bisa connect ke Blink. Berarti... Kemarin potnya itu berapa ya? Tiga, empat, 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 tiga itu di... Orangnya lagi tidak ikut ya? Bentar, bentar. Saya cari coding yang... Dia untuk merubat datanya itu... Pak Deddy ya. Nah, saat select server tadi. Nah, select server tadi. Di sini diganti custom, mas. Custom potnya 9443 tetap. Hanya diganti nama servernya saja. Dikopi, mas. Dikopi, mas. Dikopi, mas. Dikopi, mas. Yang tidak bisa menggunakan... Yang tidak bisa menggunakan servernya seorang kota. Silakan menggunakan servernya ori dari... Blink ya. Dari Blink. Dari Blink sendiri. Saya kurang tahu dari... Usernya mas siapa kemarin. Lupa aku. Yang punya adminnya server kota ini. Apa ya? Sebentar. Sudah saya punya... Buat setting ininya. Setting servernya juga. Nah, kalau tidak salah di sini... Teman-teman ya. Nah, karena servernya custom ya. Berarti di coding di sini. Di arahnya diarahkan server... IOT.serangkota.go.id Kalau dari chatnya... Chatnya... Pak Eko tadi. Untuk... Nah, ini... Kodenya tadi ya. Blink. That begin itu diganti... IOT.serangkota. 8080. Ya. Jadi sudah sama ya. Sudah diganti di sini. Nah, jika sudah selesai... Silakan di-upload. 12 jos, jika sudah selesai... Si saya tidak mencari. Si saya tidak mencari. Kita sudah selesai. Tak. Saya tidak mencari. Aldat. Mas Samuel, apakah sudah diganti untuk servernya? Apakah sudah benar? IOT.serangkota.co.id Mas Samuel, seperti yang Mas Derby tadi ya. Silahkan dicoba, ini diganti dulu di servernya. Kalau IOT itu tidak diganti dia tidak bisa. Nah, kemudian kalau jika sudah terupload dan alatnya sudah connect, berarti... Bentar, awan aplikasinya lagi. Pak Samuel yang ini, tombol ini, bentar. Mas Samuel, coba disininya. Coba dicek, apakah sudah seriot.serangkota.co.id? 9443, bukan 3443 tadi ya, sahabat tadi yang dikatakan. Mas Derby ya? Bukan 3443 Mas Derby ya? 9443 tadi sudah diulang. Nah, kemudian silakan dicek di aplikasi Blinknya. Nah, untuk membuat tampilan yang saya kirim kemarin, itu kan ada sebuah potensio ya. Potensio itu kan terkoneksi ke A0. Nah, misalkan menggunakan Gox. Gox di sini, silakan di edit. Ya, di sini bisa dibesarkan. Silakan di klik. Kemudian dia ikut di pin berapa? Adesional. Kalau ingin ada angka di belakang koma, berarti di klik di sini dikasih tanda di titik, kemudian pager. Kalau ingin ada satuannya, berarti di belakangnya garis mereng diisi tanda misalkan frekuensi ya, hazard. Nah, di sini alat saya belum connect. Teman-teman sudah ada yang bisa connect belum? Yang ke servernya iot-serangkota.co.id? Bisa di... Silakan yang sudah connect, sudah coba belum? Sudah bisa ya, Mas Kevin ya? Mas Kevin sudah bisa connect ke servernya iot-serangkota, Mas? Mas? Oh, Mas Sandu sudah bisa, Mas Sandu ya? Sebentar, saya cek dahulu untuk... Nah, saya dicek di serial monitor. ini sudah sudah connect ya? Sudah connect. tetapi di aplikasi saya kok, diskonnya gini. Oh, bentar, bentar, bentar. Saya tadi salah membuka project. Nah, yang ngomong tadi. Nah, tadi kalau mau menampilkan bentuk box tadi, silakan di klik. kemudian di analog, kemudian di GATC analog. Nah, pembacaan datanya biar bisa di sampling setiap 1 detik sekali atau 2 detik sekali bisa di sini. Nah, ini terpantau 277. Saya putar, range-nya dia akan berubah juga. Nah, kalau ingin menggunakan grafik, silakan menggunakan part widget, yaitu super chat. Ya, super chat di sini. Kemudian silakan di edit. Add data stream. Misalkan namanya tadi tegangan ya. Tegangan. Ambil saja ini tegangan. Kemudian klik pojok apa? Pojok ini ya. Diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di pin-nya ini silakan diganti. data analog additional. Ya. Kalau ingin tampilannya grafiknya kotak-kotak, dia diganti seperti ini. Tuh. di show access time di bawahnya. Waktu itu di sini off, bisa di on-kan buat menampilkan data waktunya. ini adalah contohnya. Bagaimana membuat, apa, kayak notifikasi, baik itu pun di email ataupun di HP. itu bisa menguatkan eventor. 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 Jadi eventor. Eventor nanti terus ditambah lagi yaitu notifikasi. notifikasi, mau terus kemudian email ataupun Twitter. Twitter di sini dibatasi. Jadi, misalkan ada perubahan yang sama dalam sekali waktu ada perubahan, dia itu tidak bisa langsung berubah. kalau di Twitter. Beda sama email maupun notifikasi. Terus agar eventor ini berjalan, silakan add new event. di eventor ini dia menggunakan versi virtual. Bagaimana cara menggunakan versi virtual? Berarti di sini harus menambahkan suatu tambahan coding di Arduino-nya. Sudah kita. Berarti di sini. Berarti di sini. Sudah kita sempat. mistakeu. Iya. Bagaimana cara mengeluarkan suatu culpada? Kita ses cousin-nya balok politicians? Jadi. Bagaimana cara mengeluarkan suatu bulannya? Jadi. Perp SAP kini sine envah-nya. Jadi teman-teman ya Agar ada Bisa muncul notifikasi nanti Ada tambahan coding Silahkan diperhatikan di codingnya Saya ini Ini saya habis dulu Jadi tambahnya ini Include timelift.h Atau coba Nampak ini enggak apa-apa mungkin Jadi blink timmer Kemudian timmer Ini tambahnya ini Saya copy ke kolom chat Ke kolom chat Tambahnya itu Kemudian silahkan ditambahkan lagi Dikasih Misalkan menamanya Void apa terserah Void simor terserah Kemudian disini Dikasih keterangannya Misalkan tegangan Tegangan Penamanya yaitu float Hampir ada angka di belakang koma Tegangan ini sama dengan Analog rate Dari pin A0 Kemudian disini Nanti di link virtualnya Itu dikasih keterangan Di virtual 0 Tegangan Setelah itu Kemudian Update datanya Disetting Disini Jadi Kalau 1000 Berarti dia itu Update Datanya per Satu detik sekali Di update Ditambah itu Kemudian Simor ini Yaitu Mengulang dari Yang di atas tadi ini Dia update nya Per satu detik Kemudian Di void loop nya Void loop nya Dikasih timor Dot run Jadi Tambahnya Pertama Di baris ke 35 ini Timor dot run ini Kemudian Yang kedua Timor set interval ini Kemudian Yang Tiga ini Bejimor ini Yang sudah saya sharingkan Nanti Di kolom Cet zoom Kemudian di Atas Blink timor Ini Gia sudah selesai Silahkan di Upload Masa andri Jangan khawatir Nanti dikirim Di Group juga Ternyata Blink timor ini Harus ada Include Timelift ini Blink timor 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 Ternyata blink timurnya harus ditaruh di bawah ya. Di bawah, di atasnya void c-more. Kalau di sini jadi error. Tak tahu, tidak tahu di sini dong. Sudah selesai, silakan di-upload. Nah, kita sudah down-uploading. Berarti di sini di-add event bar-nya tadi menggunakan virtual null. Silakan klik add new event. Ketika virtual null value ini di V0, klik OK. Oke, ketika misalkan lebih dari is high return, misalkan lebih dari 50. Kemudian silakan di-klik bawah ini. Akan muncul seperti ini. Misalkan muncul notifikasi, berarti klik send notification. Nah, misalkan notifikasinya, tegangan lebih. Kemudian klik pojok bawah ini lagi. Nah, kalau misalkan mau mendapatkan, misalkan mau kirim email, berarti send email. Kirim emailnya berupa misalkan ketik tegangan lebih. Lebih dari 50. Setelah itu, silakan klik OK pojok kanan atas. Jika sudah selesai, silakan di-play. Kita coba turunkan dulu nih, nilai-nilai-nilai-nilai-nya. Berarti yang analog rate, unnull. Kalau tapi, dia sudah itu. Kita coba cek di email. Apakah ada email masuk? Nah, di sini muncul notifikasi. Tegangan lebih dari 50. Dia akan muncul sesuai dengan, cuma notifikasinya kenapa nggak berjalan ini. Mungkin teman-teman, apakah sudah bisa berjalan untuk aplikasinya? Notifikasinya. Seharusnya dia langsung, ini dia otomatis akan mengirim notifikasi. Karena ini ya. Terus untuk mengekspor data, itu silakan plus, kemudian pilih report. Report ini untuk mengekspor data yang berupa Excel, CSV output-nya. Di fitur Blinkity, dia ada, apa, diposisikan, play dulu ya. Posisikan play dulu di sini, pojok ini. Play dulu. Nah, klik report-nya. Report di-klik, akan muncul new report. Nanti sekali report itu, dia butuh energi 2.900. Nah, di sini bisa di-setting, dia bisa waktu harian, daily, mingguan, bulanan, atau hanya sekali waktu kita ingin tekan report, dia ngirim data. Tuh. Dia bisa mengirimkan di 4 kali email. Jadi sekali pengiriman, bisa mengirim sekali ke 4 email. Ya. data resolusinya itu minimal 1 menit data sampling-nya. Ada bisa 1 hari atau 1 jam. Itu bisa. Misalkan bulanan, setiap tanggal berapa. Misalkan di bulan, apa, hari pertama. Misalkan di jam berapa. Misalkan jam 00. tapi di-setting jam 00. Dia kirim data. Di-startnya di-kapan. Jadi harus di-setting juga. Akhirnya kapan. Misalkan di tahun 2021. Dia terakhir nanti kirim datanya. Nah, itu. Mungkin dari itu ada pertanyaan dari fitur ini, dari fitur report ini. Kalau one time, berarti nanti otomatis ketika sekali permintaan data, dia akan mengirim. Itu one time. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan terkait link tadi. Fit setup dan fit loop-nya ditambah apa? Oke, untuk fit setup ya. Fit setup-nya itu tidak penambahannya hanya timmer tadi. Masudan ya, penambahan di budget up itu timmer set interval ini. Terus di budget up-nya. Kemudian di 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 void apa? Void loop-nya. Void loop-nya hanya ini, tambahnya. Timmer.run. Saat kita tadi bikin new report tadi, dia akan muncul seperti ini. Silahkan di klik, dia akan otomatis mengirimkan report. Kita lakukan di check email. Refresh di sini akan muncul seperti ini. ketika di tekan tombol download report ini, nanti akan dikirimi akan langsung otomatis download file CSV yang masih berupa RAR. Kemudian, kalau memuatkan fitur control relay bisa manfaatkan yaitu nanti akan di button ya, widget button. Button di sini. Silahkan di klik, kemudian di edit, dia ikut pin berapa, digital berapa. di Wemos D1 Mini itu, D1, D2 itu bukan menunjukkan di pin berapa. Jadi, Wemos D1 Mini itu nanti D1 itu GPIO berapa. Ntar, saya cekkan dahulu. di Wemos di sini, dia ketika di GPIO masih loading, misalkan dia ditaruh di D1, kalau di gambar saya tadi itu diikut di GPIO berapa ya? Di D berapa? D2. D2. teman-teman, ada yang monitor. Kalau dia ikut D1 ya, berarti dia ikut GPIO 5. Silahkan di sini, dia di edit menjadi GPIO 5. Dia di edit menjadi GPIO 5. Kalau D1. dia modenya pushbutton atau model switch saklar. Ini saya ambilkan samping untuk di sini tadi kan ada pushbutton ya. Jadi teman-teman yang menggunakan relay, tadi misalkan di D1, berarti di GPIO 5. Editnya tadi. Oke, dari blink ini ada yang mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin dari widget apa yang perlu ditanyakan? Silahkan. kalau tidak ada, saya lanjut untuk quiz. silahkan ya. Jadi di quiz TAHOT ini, teman-teman untuk melihat gambarnya itu di di laptop. Nah, untuk menjawabnya bisa dari HP. Oke. ini dalam silakan ya teman-teman buka gahot jadi derp press kauf tadi itu nanti diambil dari juara 1 di kauf ini dan juara 2 yang WMOS D1 ini juga diambil dari kauf ini berarti kalau berarti Terima kasih. .id Ini pinnya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ya teman-teman, join di kaut. Jadi kaut ini nanti silakan teman-teman buka dari HP ya. Dari HP. Kemudian jawabnya dari pertanyaan di PC. Setu, empat, lima akan saya mulai. Ada 16 orang, lima, dua orang. Kemudian bisa menggunakan HP-nya temannya, yang satu buat zoom-nya, satunya buat jawabnya. Untuk Pak Azelmi, kode Authentic ini berlaku hanya sekali saja Pak. Ada token Pak Azelmi ya. Pakai laptop bisa, Mas. Jadi teman-teman yang misalkan nggak ada PC atau laptop bisa menggunakan HP temannya atau suaminya atau anaknya. Silakan. Sekir jazz. Dan juga akan,スungguh, kalau bisa terlihat, gay-ubat him. Perjalanan. Oke, dari 52 orang. Sudah, enggak ada yang gabung lagi. Dari 52 orang ini, hanya 27 orang saja. Kalau enggak ada... Bentar, Pak Buat, bentar ikut. Gimana, Mas? Oh, lemot. Oke, ditunggu. Mbak Siti, santai saja. Yang kesilakan kesulitan, silakan. Tenang saja. Hadiah kau sebelum jadi pemilik pemenang. Oke, sudah, enggak ada. Saya mulai ya. Pertanyaan pertama. Berapa jenis modus? Silakan. 20 detik dari sekarang. Oke, ada tiga ya. Modus RTU, modus TCP, sama modus ACI. Saya lanjut. Bapak Swenderawah, Mr. Bob, dijuara dua. Tahun berapa modus dipublikasikan oleh Modikon? Jangan sampai salah, hampir mirip jawabannya. Banyak yang jawab 19... 9 ada juga ya. Jawab 189. Jadi yang benar, 1979 ya. Eko TT, naik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sudah banyak yang paham berarti ya. Oke, Pak Eko. Yosi dijuara satu. Saya lanjut. Pertanyaan keempat. Karakterist mode bus. Apa tadi? Master pulling safe, benar? Tidak mempunyai tempek. Nah, dia tidak mempunyai tempek. Kecuali ya. Tak tolong diperhatikan, Pak Bapak. Jadi jangan sampai terkacau. Santai saja. Oke, Pak Eko masih menjorai ini. Siap-siap dikirim kemana, Pak Eko? Hadinya, Pak Eko. Link berjalan di aplikasi... Pak Aminuddin. Sabar, Pak Aminuddin. Jangan sampai terkecoh dengan soal. Ya, ada yang menjawab Android dan Windows. Jadi yang benar itu Android dan iOS ya. Barah nih, juara tiga nih. Tegangan maksimal analog input WMOS itu berapa volt? 5 volt? True or false? Kak Tolong, teman-teman. Jadi yang benar itu 3,3 ya maksimalnya ya. Bukan 5 volt. Ya, berarti salah. Oke, saya lanjut. Ya, Pak Eko turun. Sabar, Pak Eko. Jangan kalah sama Mbak Rani, Pak Eko. Satu project biblink bisa lebih dari satu device? True or false? Jadi satu bikin project tadi itu bisa nggak lebih dari satu device? Jadi jawabannya bisa ya. Jadi nggak hanya satu device saja dalam satu project itu bisa lebih dari satu device. Baik itu 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Ya, Pak Eko. Mulai merangkat nahi. Pak Bob, hai Pak Bob. Jangan kalah. Link punya fitur automation dengan widget apa? Terminal, atau eventorkah, atau timer kah, atau button kah? Jadi automation itu, jadi ketika dia nilainya berapa, dia otomatis ngirim notifikasi atau mengonkan itu. Ya, itu yang benar itu eventorkah, ya. Itu yang sudah saya jelaskan nanti, eventorkah. Ternyata Pak Bob mulai merangkak. Ending krediblink minimal satu menit. Oke, berarti salah ya. Minimalnya itu satu detik reading rate-nya. Jadi kalau di tampilan Blink tadi kan itu ada... Apa? Apa? Update datanya itu berapa detik sekaliannya? Dari tadi. Dari tadi. Ayo Pak Eko. Geser Pak Bob ini. Saya mau kalah. Saverblink adalah linkkod.com cloudblink.com Silahkan diperhatikan teliti antara titik atau di depannya itu yang anal. intinya harus banyak yang terkecoh dengan titik ya. Kalau dari dilihat di coding tadi itu linkkod.com ya, teman-teman ya. linkkod.com Jadi contohnya di sini. Saya gunakan linkkod.com ya. Oke, saya lanjut. Pak Aminuddin mulai merangkak naik nih. Pak Eko sudah mulai tergeser. Lanjut, nomor 11. Clark Aminuddin mulai merangkak naik. Memang gambinnya itu mengembangkan not last dengan IoT blind? True or false? Membangkan modus? Bukan not last? Ayo, hati-hati buat menjawabnya. Jebakan ini, jebakan Hati-hati dengan terkecoh dengan soalnya Harap membaca dengan sesama Nama blog founder adalah Benar atau salah? Silahkan Ya, kok masih ada yang ngatakan salah ya? Padahal tadi sudah saya jelaskan di awal lagi Menjauh terus ini Pak Bob Timur adalah singkatan dari Simple Modul RTU Yang benar simple Modbus RTU Ya, bukan simple Modbus RTU Tadi belum naik jawab Oke, Pak Eko sudah mulai menurut nih Lanjut nomor 12 Seling punya fitur widget, Instagram, dan Twitter Benar atau salah? Salah Jadi yang benar hanya Twitter aja Ya, Pak Bob ketahuan salah nih Ayo Pak Aminuddin Geser tuh Pak Bob tuh Pak Hafiz Apa ya? Hafiz Hasis Satu lagi terakhir Kod yang gunakan hardware Kekuat.com Itu 90, 80, 80, atau 90? Kod yang gunakan hardware Jadi yang benar 80, 80, dan 80, 80 Jadi ketika teman-teman ada kesulitan Koneksi ke Indie Home Bisa dirubah portnya Yang dikoding menjadi 80 Misalkan lampunya di block ya Sama Indie Home Saya gunakan port ini Gitu, sekarang ya Oke Pemenangnya adalah Aziz Kedua adalah Pak Aminuddin Mendapatkan Wemos ya Dan Mister Bob Mendapatkan kaos dari Seymour Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah mengikuti Acara ngumpi kali ini Saya Mohon maaf Apabila Ada Apa Mungkin tadi ada sempat terputus juga Jaringan koneksi internetnya Jadi saya mohon maaf Dan mungkin ada yang Belum Terjawab Mungkin siapa tadi yang belum terjawab Pertanyaannya Kumpung belum saya close Wifi error Pak Eko Kenapa Wifi error Pak Eko Saya mohon maaf ya Yang tadi Ada sempat terputus juga Jaringan koneksi internetnya Jadi Karena modemnya Atau mungkin Jaringannya Telkomselnya Kalau ada yang ditanyakan Tentang Modbus Ataupun Link Sisa ditanyakan Di grup Ya Itu sebagai media Untuk bertanya Teman-teman Dipersilakan Sharing Atau ada Konsisten di lapangan Menggunakan IoT Blink tersebut Sudah Tidak ada pertanyaan lagi Terima kasih semuanya Selamat Berlibur Jadi teman-teman yang Ingin Lanjut Untuk Workshop Besok Dipersilakan Kota Masih ada Bagi mahasiswa Hanya Membayar 100 ribu saja Kalau umum 200 ribu Untuk rekaman Saya kirim Di